Guru Besar Ilmu Hukum Bidana Universitas Gijah Mada, Prof. Edward Omar Sharif, ditanya perihal kemungkinan aturan mengenai masa percobaan 10 tahun bagi terpidana mati di dalam KUHP baru yang akan berlaku bagi Ferdi Sambo. Jadi yang juga wakil Menteri Hukum dan HAM tersebut mengatakan dalam kapasitasnya sebagai seorang guru besar hukum bidana yang boleh saja mengomentari putusan pengadilan. Akan tetapi dalam kapasitasnya sebagai wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang merupakan pejabat negara maka tidak etis untuk mengomentari putusan pengadilan. Hanya itu karena menyinggung kekuasaan yudikatif atau kekuasaan institusi lain. Namun demikian, lanjut ia, sebagai seorang ekonomisi maka ia berpegang kepada asas res judicia pro vertitae, yakni bahwa setiap putusan pengadilan dianggap benar dan harus dihormati. Terkait dengan fonis bidana mati terhadap Sambo, dijatuhkan berdasarkan pasal 10 KUHP lama yang memang masih berlaku. Sementara KUHP nasional atau KUHP baru akan berlaku pada 2 Januari 2026 nanti. Selanjutnya muncul pertanyaan perihal eksekusi mati terhadap Sambo dari fonis yang telah dijatuhkan Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ia mengatakan putusan pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut belum berkekuatan hukum tetap. Masih ada upaya hukum lain yang bisa dilakukan Sambo terkait fonis yang telah dijatuhkan kepadanya, yakni banding, kasasi, atau bahkan peninjauan kembali atau PK. Untusan Mahkamah Konstitusi menyebutkan PK bisa dilakukan lebih dari satu kali dan tidak ada batasan berapa kali orang boleh melakukan PK. Apabila seandainya si terpindana mati dalam hal ini Sambo mengelur waktu dengan PK sampai 2 Januari 2026, maka aturan yang berlaku adalah yang paling menguntungkan. Hal itu tercantum dalam pasal 3 KUHP Nasional di mana disebutkan bahwa terperiksa, terlapor, tersangka, terdakwa, terbidana harus digunakan aturan yang lebih menguntungkan karena terjadi perubahan peraturan perundang-undangan. Diberitakan sebelumnya, Majelis Hakim mengenal dari Jakarta Selatan telah menjatuhkan putusan atau fonis terhadap terdakwa tewasnya di Gadirna Fidana Syah Yosua Tebarat alias Ferdije yakni Ferdisambu. Dalam perkara ini, Ferdisambu difonis hukuman pidana mati. Hakim menyatakan perbuatan terdakwa Ferdisambu terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana turut serta merampas nyawa seseorang dengan perencanaan terlebih dahulu sebagaimana yang didakwakan. Dalam putusannya, Majelis Hakim menyatakan Ferdisambu bersalah melanggar Pasal 340, Juntuh Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sebagaimana dakwan primer dari Jaksa Penuntut Umum. Tak hanya itu, Ferdisambu juga dinyatakan bersalah melanggar Pasal 49, Juntuh Pasal 33 Undang-Undang ITE No. 19 tahun 2016, Juntuh Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dalam kasus dugaan perintangan pendidikan atau obstruction of justice tewasnya di Gadirje. Dikit tapi putusan ini lebih berat dibandingkan rutan dari Jaksa yang menuntut Ferdisambu dengan pidana seumur hidup.